Polisi meringkus tujuh pengedar narkoba yang endang mengedarkan narkoba jenis sabu dan pil double L di wilayah kota Mojokertul. Dalam aksinya, para pengedar menjual narkoba dengan cara membentuk komunitas di grup kuatsang. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi saat akan melakukan transaksi di sebuah rumah makan di kawasan Ketamatan Sooko. Kabupaten Mojokertul, pelaku tak berkutik saat ditangkap petugas. Saat digreda, sabu-sabu disemunyikannya dari dalam saku pelaku. Penangkap polisi merupakan salah satu pelaku dari target operasi dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2023. Selama operasi Tumpas Semeru, polisi berhasil menangkap tujuh pengedar sabu-sabu dan pil double L. Tumpas Semeru 2023 berhasil menangkap tujuh kasus dengan tujuh tersangka semuanya laki-laki. Sementara itu, dalam mengedarkan narkoba, pelaku memiliki modus membuat grup WA untuk menerima pesanan narkoba. Selanjutnya, barang narkoba langsung diberikan kepada pemesan atau ditaruh di tempat tertentu yang telah disepakati. Ketika sudah selesai transaksi, nanti barangnya persahabunya atau double L-nya itu ditaruh secara. Para tersangka pun kini dijerat undang-undang narkoba dan penyalahgunaan obat terlarang dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Majokerto, Soal Hudin, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!